Maka oleh karena itu, Kepala Daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menepan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatani oleh Kepala Daerah dan SEGDA dan sekaligus Kepala Daerah untuk memberikan surat pertanggung jawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Kepala Daerah Kepala Daerah dengan arahan Bapak Presiden, tenaga kesehatan terutama di sektor primer, terutama di puskesmas. Inilah yang harus jadi target perutasi ini. Kami sama satu gelombang dengan teman-teman DPD bahwa pendidikan dan kesehatan ini primer, prioritas. Kepala Daerah Selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menepan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatani oleh Kepala Daerah dan SEGDA dan sekaligus Kepala Daerah untuk memberikan surat pertanggung jawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Terima kasih. Reformasi birokrasi itu sesuatu yang terpisah dengan pembangunan. Padahal RB itu sesuatu yang harus bisa dirasakan. Oh pelayannya sudah lebih bagus. Nah oleh karena itu maka kita sedang diskusi hari ini hari pertama rumuskan terkait dengan reformasi birokrasi berdasarkan prioritas dan tematik. Setidaknya ada tiga prioritas. Satu adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan, pengurangan kemiskinan. Ini menurut saya identifikasi dan parameternya harus sama. Semua kementerian fokus salah satunya. Yang kedua adalah reformasi birokrasi untuk mendorong investasi yang tumbuh. Berarti pelayan harus bagus dan susah. Dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi untuk administrasi pemerintahan. Yang kemarin sudah kami sampaikan soal digitalisasi dan lain-lain. Setidaknya tiga hal ini. Baik Pak Menteri berarti ada tiga prioritas dalam fokus kementerian PAN-RBID dalam dua tahun terakhir ini Pak ya? Ya ini tentu kementerian ini bertugas untuk menjabarkan arahan Bapak Presiden. Kan beliau selama ini menyampaikan program, bukan urusan. Nah kalau program berarti butuh integrasi, butuh kolektivitas untuk menyelesaikan masalah. Nah kalau berdasarkan urusan nanti sektoran. Nah kemiskinan ini harapan Bapak Presiden adalah ini menjadi program prioritas beliau ya. Maka semua ini program RB kita salah satunya kita arahkan bagaimana mengurangi kemiskinan, murah stunting dan lain-lain. Sederhana saja misalnya. Kalau semua guru, semua ASN, satu orang, mengampu satu orang yang stunting misalnya, ini selesai kira-kira. Dan yang berikutnya adalah yang sederhana, yang kemarin terlupa tidak saya sampaikan ini sederhana. Jadi kita saja tugas Menpan RB ini, saya dan Bapak Presiden mendorong daerah dan kita semua untuk memastikan bahwa setiap ASN yang datang ke kantor itu tahu apa yang akan dia kerjakan. Siapa mengerjakan apa targetnya. Ini masalahnya ada sebagian orang datang ke kantor nggak ngerti apa yang mau dikerjain. Targetnya apa? Tugas kita sekarang untuk mendorong, untuk semua pihak, untuk mendorong agar ASN kita tahu siapa mengerjakan apa dan targetnya. Agenda selainnya apa Pak Menteri? Habis ini kami akan merapat di istana. Baik, terakhir Pak Menteri mungkin terkait tadi Pak Menteri mengatakan bahwa fokusnya salah satunya adalah tentang digitalisasi. Bagaimana agar terdapat daerah-daerah di pelosok begitu agar dapat mampu mengikuti program dari Pemerintah RB terkait digitalisasi. Sekarang paralel ini kan kemen.info udah jalan. Sebenarnya digitalisasi ini sebuah kenisahan. Sekarang ini kan ada paradigma anak-anak muda ini di luar. Kenapa sih ngurus sektor private itu beres di HP? Bagaimana mengurus sektor publik ini kok ribet? Itu pertanyaan yang sederhana. Kira-kira ke depan ada Indonesia in your hand lah. Ada masalah-masalah bisa diselesaikan dengan HP. Nah saya lihat ini di beberapa daerah banyak menginspirasi karena pelayanan juga bisa diselesaikan di HP. Kebetulan saya dari Banyuan misalnya kepala desa cukup tanda tangan dari HP dari setiap pelayanan. Nah ini kan saya lihat di daerah ini ada daerah yang sudah tumbuh ada yang sedang bergerak. Tugas RB ini memeratakan ini supaya ini bisa berjalan dengan mereka.